Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Faye Belisa, saya Diamond Master. Nah untuk beberapa menit ke depan saya akan berbagi kepada teman-teman semua bagaimana kemudian Atomi itu bisa merubah hidup saya. Nah teman-teman yang perlu teman-teman ketahui adalah jika teman-teman ingin melakukan perubahan kecil dalam hidup teman-teman, maka yang harus teman-teman berubah adalah perilaku teman-teman. Tapi jika teman-teman ingin melakukan perubahan hidup yang besar kemudian mendasar dalam hidup teman-teman, maka yang perlu teman-teman berubah adalah pola pikir. Siapa saya? Kenalan dulu lagi ya. Jadi sebelum saya mengenal Atomi jauh sebelumnya, saya itu lulusan D3 Kebidanan. Jadi saya sama sekali tidak ada basic di bisnis-bisnis seperti ini. Saya itu 14 tahun mengabdi, jadi saya adalah pegawai yang dikontrak oleh Kementerian Indonesia. Jadi 14 tahun kemudian ketika saya dikontrak, saya itu dikontrak bukan hanya di satu tempat, tapi berpindah-pindah dalam jangka-jangka waktu tiga tahun. Nah saya orang tipikal orang yang sangat senang sekali bertugas di tempat-tempat istilahnya di luar lapangan ya. Jadi saya bukan tipikal orang yang senang bekerja di dalam kantor. Nah lima tahun terakhir masa tugas saya, itu saya habiskan di tempat yang sangat terpencil sekali. Dulu kalau orang tanya, bubidan tugasnya di mana? Sangat sulit menggambarkan ini tempat pekerjaan saya ini. Jadi kalau kita bilang, bahkan orang Palu kadang kalau dikasih tahu, bubidan tempat tugasnya di mana? Oh di sini, itu di mana ya? Tidak ada yang tahu. Sampai kemudian akhirnya kami, para petugas kesehatan di sana, capek menjelaskan di mana letaknya ini. Kami bilang begini, kalian mau ketemu naga, ayo ke sana. Saking jauhnya, saking di atas gunungnya. Di sana itu terkenal dengan nama negeri di atas awan, karena memang benar awan itu ada di sekitar kita. Lokasinya itu sekitar tiga jam, tapi bukan terhitung dari dalam kota Palu. Kalau kalian dari sini ke Paralayang, terhitung dari sana, tiga jam dari Paralayang. Jadi pada waktu masa saya tugas, yang bisa menjangkau ke sana itu hanya motor trail, karena jalannya kecil seperti ini. Jalannya kecil, kami ke sana itu tidak pernah pakai baju dinas. Dan saya jarang pulang, tidak bisa pulang. Karena kalau misalkan saya pulang tiap hari itu memakan biaya dan itu berbahaya bagi kami. Karena di sana itu sering sekali longsor. Tidak ada listrik, tidak ada signal. Jadi silakan bayangkan bagaimana kehidupan kami di sana. Kemudian saya resign dan memilih berusaha. Kedengarannya enak sekali ya. Ibu bidan setelah 14 tahun berpetualang kemudian resign. Banyak sekali orang yang memutar balikan cerita, karena kemudian mereka suka menjual cerita saya bahwa bu bidan itu dia berhenti. Dan resign itu dari pegawai, itu karena dia beratomi. Itu salah besar. Di tiap pertemuan saya berusaha meluruskan. Di tiap pertemuan saya berusaha meluruskan. Saya itu memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya, karena kejadian yang menimpa kita semua di tahun 2018. Kita rasa semua pasti punya bekas di hati dengan kejadian gempa dan likuifaksi yang kita alami. Itu pun juga membekas di hati saya. Awalnya tidak apa-apa, tapi ketika setelah pasca gempa, saya kemudian turun jadi relawan berbulan-bulan. Saya mengunjungi wilayah kerja Donggala dan Sigi menjadi relawan dengan biaya pribadi saya sendiri. Jadi kami membuka bantuan pakai uang pribadi kami sendiri. Bertemu dengan korban-korban bencana ini, tidak ada cerita lain yang saya dapat kecuali kata-kata seandainya. Oke, sekarang silahkan lihat. Income yang saya hasilkan, 2020. Saya pergi mencari ilmu itu dengan teman-teman saya itu, itu 2020 Januari, benar? 2020 Januari. Saya langsung bergerak waktu itu. Pulang saya dari Hongkong, dari Malaysia ke Hongkong, pulang ke Indonesia itu lockdown. Di situlah baru terjadi keporak-porandaan ekonomi rumah tangga saya. Suami saya kehilangan pekerjaan. Tapi kan saya sudah punya satu-satunya saja, tinggal punya atomi itu. Saya kerjakan. Pergi dari rumah ke rumah, saya tawari orang, mau tidak kalian saya facial, bayar saya, gitu-gitu lah. Tapi dari facial, orang menawari jasa facial, karena orang tidak keluar rumah kan, tidak ke salon kan, tidak ada yang buka. Jadi saya pergi tawari diri saya, pergi saya facial semua orang. Sebenarnya ada banyak sekali ledekan ya, ketika saya menjalankan bisnis atomi ini. Hanya saja, mungkin karena saya orangnya periang, jadi saya tidak pernah ambil hati. Saya pergi facial teman-teman saya itu yang mulutnya pedas-pedas itu. Janganlah kalian komplain. Sini saja saya facial. Dari facial mereka itu kemudian terjadi cerita-cerita-cerita sambil memperkenalkan produk atomi ini. 2020 ketika orang kehilangan pekerjaan, income saya 295 juta. Satu tahun itu. Kemudian atomi mulai berkembang, berkembang, dan saya teruskan ritmennya. Sampai kemudian 2021, income saya dari 295 juta ke 407 selama satu tahun. Kemudian 2022, income saya naik menjadi 486 juta rupiah. Dan 2023 kemarin, income saya itu 489, 800, hampir 500. Apa kalian tidak percaya dengan income di atomi? Kalian mesti percaya, karena kalian pun juga sudah merasakannya. Pakai produknya, hanya ini saja yang saya lakukan. Belanja sendiri dan pakai produk atomi. Ganti produk di rumah dengan atomi. Jadikan atomi itu lifestyle. Ceritakan terus atomi ke semua orang. Sampai orang muak dengar. Kalau dia muak, dia akan begini. Apa itu terus yang dia bilang, dia bilang. Coba saya beli. Iya. Satu keluarga, tempeli atomi semua. Saya sampai kucing saya. Kalian kenal kucing saya? Terkenal kucing saya daripada saya ya. Semua saya branding. Kemudian semakin banyak produk digunakan, maka semakin yakin dengan atomi. Poin ini, apa maksudnya? Kalau semakin banyak produk atomi yang kalian gunakan, akan lebih mudah kalian menceritakannya. Kalian tidak akan bilang, yang waktu ini, ini, waktu coba. Akan lebih natural kalau kalian sendirian cerita. Lakukan home party. Duplikasi melalui home party. Saya hanya pilih beberapa foto ya. Jadi ini saya lakukan tidak pernah berhenti. Dari dulu sampai sekarang. Sampai kemudian, kalau sekarang itu istilahnya ya. Harga cingkai lebih naik lagi. Sekarang sudah dipanggil di kantor-kantor. Sekarang sudah dipanggil di organisasi-organisasi. Untuk menjelaskan produk ini. Jadi lebih luas jangkauannya kita. Kenapa harus dilakukan duplikasi home party? Saya sebagai orang lapangan dalam pekerjaan saya sebelumnya. Saya senang mensosialisasikan. Mensosialisasikan produk atomi, mensosialisasikan bisnis atomi. Karena banyak sekali orang yang saya temui, mereka suka produk ini. Tapi mereka tidak punya aplikasinya. Padahal aplikasi ini tidak dibayar. Jadi kita ketika ketemu dengan orang, akan lebih mudah. Kita menawarkan produk ini. Hadiri one day seminar seperti ini. Kemudian sukses akademi jika kalian punya waktu. Ikuti proses yang seperti saya lakukan tadi. Pakai produknya, ketemu orang, home party, one day seminar, sukses akademi. Lakukan itu berulang-ulang. Kebiasaan ini akan membuat kalian terbiasa. Ini adalah fakta. Perubahan hidup yang saya dapatkan dari beratomi. Saya bisa beli mobil sendiri, saya bisa bangun rumah orang tua saya, income ratusan juta. Saya bisa gabung jadi donatur di yayasan tetap. Kemudian income itu terus bertambah pasti. Pertumbuhan itu menyakitkan, perubahan itu menyakitkan. Tapi tidak ada yang lebih menyakitkan daripada tetap terjebak di suatu tempat yang kita tidak sukai. Saya Faye Belisa Diamondmaster, sampai ketemu di sharing berikutnya. Atomi Indonesia! Atomi Indonesia!